Anda akan menyaksikan Facebookers ya apa-apa adem pak adem pak oh iya iya alur cepet kering pak jadi lo keren banget pakai warna hijau gini kayak apa kalau untungnya pomina kacang iya bapak mentang-mentang merah itu merah hitam merah hitam keren nih kayak ini kayak apaan tuh gak lo kayak apaan pak kayak capek geletak di asfal wah hari ini luar biasa luar biasa rame semuanya ya kalian luar biasa yang mau lanjut tangan di atas oke ini anak-anak dari mana nih dari mana nih apaan ini anak motor anak motor bukan ini oke mukanya pada ke busi motor ya kumpulin satu-satu cocok teribu cc nih oke ini sekarang dua milan istri lagi gue gunakan acara nih oke bos bukar update status dulu gadi laris manis nih sop kalau kita ngomong tentang laris manis ini kan akhir tahun ada nama acaranya tahun baru-baruan banyak sekali artis-artis yang ngambil kerjaan karena nerima job yang harganya berlipat-lipat berlipat-lipat bener bener biasanya kalau tahun baru tuh artis bayarannya dua kali bisa sampai tiga kali lipat berlipat-lipat itu honor apa cucian bahkan sampai rela ninggalin keluarganya hanya untuk bekerja nah ini salah satunya ada artis yang sangat fenomenal bayarannya di tahun 2012 ini setinggi langit baru setinggi langit kemarin Pak ada artis bayarannya setinggi adu Pak kalau adu-adu itu enggak tinggi kalau adunya di atas pesawat kita panggil cari nih sesuatu yang ada di hatiku sesuatu yang ada di hatimu sesuatu yang ada di hatimu sesuatu yang ada di hatimu sesuatu coba sesuatu sesuatu coba sesuatu aku oke sih di rumahnya itu dagang susu banyak yang lewat komplek itu biasanya saat ini jambul depan-jambul depan di belakang ini gaya terbaru saya ya ini namanya dua kondestailer moon kita mau tanya nih ya benar-benar saat ini apakah kamu biasa menerima job di akhir tahun bagaimana kamu biasa ngambil job di akhir tahun aku tak biasa bila tiada kamu di sisiku aku tak biasa bila aku minta manjangan suara aku tak biasa nih misalnya ada tawaran job tahun baru ya mau di luar negeri atau disini aja aku disini terdiri kaya yang mencintai aku tak hanya untuk bahagia hanya untuk cinta aku disini akan selalu menunggumu akan selalu menjagamu sempur hidupmu keren banget oh saya kan hijau-hijau tadi kayak gue lepon oh ini hitam kuning apa pak ah ini hitam kuning masak lalu lihat dong rantai nya kenapa kayak rantai yang ada di biskuit ini Terima kasih. 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 Suara terima kasih. ini memang setnya dibikin suasana banjir ya set panggungnya banyak air gitu ini waktu itu waktu saya lagi mau nyanyi di Afrika ya di Afrika itu kan banyak kolam-kolam banyak-banyak itu jadi saya sesuai dengan gaun tema saya itu lihat berkibar Iya gaun hijau-hijau kayak lumut ya matanya Mbak Sari ini belum matanya anti-badai ini ke hujanan juga waktu itu saya lagi kehabisan stok jadi saya enggak pakai anti-badai di Afrika gua ada bajai juga di Afrika biar nggak ribet masang-masang besok-besok jangan pakai bulung mata pakai pakai rolling door fotonya Charoni lagi Charoni lagi konser ini ini artis Hollywood cuma kemarin dia tabrakan mukanya belum dibenerin operasinya apa Denny Pak Gading ya Pak Mbak Saroni itu yang dinamakan repan itu dia Oh ya itu kalau nggak salah Sapri New State ya nah silakan berjalan kali ini ya karena kita udah ngobrol-ngobrol soal musik mari kita apalagi menghujungkan baru bener kita menangkan hati kita dengan kata-kata yang bijak bener kita pakai Mario Tendu Pak Mario apa kabar baik tahun ini untuk menyangkut tahun baru kadang kita memotivasi ini kemana Pak Mario ini Mario Tendu kepalanya lebar ke opah maaf Pak Elvin ini kepala saya pikir ini lapangan futsal silakan Pak Mario bersamain Pak Mario silakan selamat malam untuk kalian semua sahabat yang puser super 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 sahabat yang super pusernya jadi ada kata-kata bijak yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua wanita yang hebat adalah bukan wanita yang cansi tetapi wanita yang mampu berdiri tegar menghadapi masalah sebaliknya pria yang hebat bukanlah pria yang tampan dan kaya raya tetapi pria yang mampu berdiri berjam-jam bapak Mario siapa sih saya Bapak marilah teguh jadi begini ada satu pribahasa yang mungkin sahabat puser perlu tahu berakit-rakit ke hulu ketepian berenang-renang berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian yang saya tahu begitu oh itu yang betul iya ini saya sampaikan yang sedikit salah berakit-rakit ke hulu ketepian berenang-renang artinya pagi-pagi sarapan tahu siang sedikit makan renggina luar biasa luar biasa kita sudah dapat masukan dari Bapak Mario Tuduh saya memang pada waktu itu boleh tahu ngidangnya apa waktu orang tuanya Pak Mario Tuduh akhirnya sampai pintar seperti ini jadi waktu ibu saya ngidang kandungan saya umur kira-kira jalan 3 bulanan 3 bulan 3 bulan lewat seprapat itu pada waktu itu ibu saya pengen makan setumpuk karet ketoprak biasanya di pojokan gerobak ya di pojokan gerobak keadaan kami ini pake dipilih kankurama bawang siapa namanya ini siapa namanya panggil saja nih kita willy cantik sekali ya Mbak Dikita ini cantik sekali kalau dari depan dari belakang bedanya apa kayak becak Jogja hari ini hari ini banyak sekali kita kedatangan tamu dan sekali lagi akan ada artis juga yang di penghujung tahunnya malah tersenduk masalah lagi dan sekali lagi kita panggilkan Antika Kangenjob coba kau mikirkan coba kau menyanyikan hai 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 Coba kau pilih Tertimbang masalah terus Andika ya mungkin sekarang banyak wanita-wanita yang tergila-gila siapa contohnya banyak wanita tidak bisa sebutkan yang tergila-gila yang tergila-gila sama lu siapa eh sini eh lu kata ngaca tutup kecap coba kau pikirkan Andika-andika-andika-andika benapaan lo menjauh mongka lu keuangkeraukan siap-siap iya siapa Abang Sapri lebih keras lagi Abang Sapri Maaf sebelumnya Bang Bang Sapri Ada pantun Buat siapa Emang iya Emang begitu Buat Oh Terus gua harus bilang gitu Wow gitu sambil bongkar-bongkar panggung Buat lo Terus gua harus bilang gitu Wow Mundur tiga langkah Satu Dua Tiga Nengok Nengok Saya lagi latihan Pinggir empang Pinggir teragak Duna maya rambutnya dicatot Lihat aja tampang si Olga Sudah Sudah banget Kayak gayung batok Suruh tidur dan suruh tidur kita gujurin Dibuang Iya Mandi Dapatannya Beli di mana Balik Tidur Tangan Gini Mandi Bambu Dicengkare Jangan sok ganteng Bukil lu ke bumbu cireng Bukil lu ke bumbu cireng pak paduka kenapa paduka paduka ini istana letaknya di Bantar Gebang Pak kerajaan langit Pak kerajaan tadi itu semua awan-awan emangnya sepang sate ini kerajaan apa kerajaan awan kerajaan langit berarti kalau nempel disini jadi bulan Pak coba Pak nempel situ coba nempel lagi Pak wah itu bukan bulan Pak apa tonggol paduka ya kalau saya perhatikan tadi paduka bolak-balik ada apa yang sedang paduka pikir sebenarnya saya nggak mikir apa-apa saya demen aja mundar-mandir kalau raja raja bingung itu pasti ada yang dia salahin begini senjata kejayaan kita itu hilang kejayaan kerajaan tadi saya ngomong apa Pak kejayaan Oh aslinya kerajaan Nah itulah itu Oh senjata kerajaan hilang kalau senjata itu tidak ditemukan ya maka daerah kita akan banjir pusaka di bumi namanya tenang Pak Oh saya bisa melihat dimana pusaka kerajaan itu berada Pak saya mau tanya nih kerajaan adenya dimana Pak emang kenapa Pak saya model begini bapak pakai blanko kerajaan di bawah jarang pulang, jarang pulang kalau opi lagunya bukan jarang pulang, jarang rambut wahai pangeran ini kerajaan langit, kenapa ketemu pada joget, emang kerajaan dangdut dorong? ini anaknya paduka, ini anak saya pangeran lunglai kemulai ada apa kenangan anakku? ayah anda, pusaka yang ku pegang itu sudah hilang entah kemana jangankan pusaka hilang, kegadisanku hilang kegadisannya sudah hilang diambil sama supir hei, kenal gak usah takut, saya bisa melihat dimana pusaka itu mana ayahku? ini ayahku tidak mungkin emang kenapa? mobilnya kayak sebut bako saya bisa melihat dimana pusakannya karena saya punya bola kristal oh magic oh iya saya punya bola kristal kalau kita lihat ke dalam sini ada pelakunya ini apa pak? bola kristal saya kirain terong lalap lihat warnanya lihat warnanya dong lihat kamu lihat ada seorang wanita disitu wanitanya yang rambut panjang ada kan? ada, ada kamu lihat kan? ada gak ada sebenarnya pak saya lihat tuh ada wanita nah disamping wanita itu itu dia apa pak? siapa pak? temennya pusakanya 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 dimana? pusakanya disini tuh kamu lihat ada sungai? ada ada sungai kan? ada pak saya malah gak lihat apa gitu seperti biasa ya? iya halo istriku tersayang itu ibu saya iya ini bapak saya iya jomplang banget iya lu terimain aja ngapain kan cerita Romana lu gak redo banget iya maksudnya enggak sama siapet kek iya emang udah cerita setelannya begini gak redo banget iya iya sebenarnya juga gak redo tapi yaudah iya 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 manggilnya jangan daddy siapa jangan manggil daddy saya ratu di sini kok kamu makanya bokeh iya maksudnya iya saya enggak bokeh punya duit kok itu bokeh jangan manggil daddy dong manggil aja heli kemari pokoknya daddy sayangku cintaku harapanku punya hatiku jadi jangan galau-galau kalau galau-galau takutnya tambah ini kembangnya ini potnya sebagai koki jongos-jongos ini musim hujan gimana lagi masak iwak kera-kera hujan banjir iwaknya ketemu lagi keluarganya ini suruh melet maco lidahnya terus Ayah cara menemukan pusaka dimana aku tahu bagaimana caranya korbanin aja anak kita satu-satunya kita semedi kita sembli kita korbankan jangan bagaimanapun ini adalah anak kalian jangan jangan ragu-ragu kamu siap berkorban untuk kerajaan ini saya siap berkorban untuk ayah dan mamaku apapun yang mama minta akan saya lakukan apapun yang papa minta saya tidak akan lakukan tapi jadi ngomongin ini jauh dia nyanyi bener kali ini pakai kalian sama inyong ini masakin makanan paling enak mau nggak jadi selamat tuh 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 masuk 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 itu pak saya mau orangnya nggak saya mau orangnya nggak jahat pak taruh nggak boleh gitu doang banyak-banyak penonton sekali ya penonton sekali kue oke sore hari ini kita akan bermain kuz jadul jawab judul di tengah-tengah kita udah ada pemain-pemain yang ganteng-ganteng cantik-cantik dan tentunya saya abang Justin Bieber akan bawakannya ya aku ini berdiri sini terus tiba-tiba jatuh jadi langsung udah ada penelepon coba kita tunggu Facebooker update status dulu dong Bang Safri gimana pacarnya gimana pasarnya pacar Pak itu lagi duduk pacar saya ini Pak Pak ini dengan Bapak siapa di mana Pak di Medan Bapak mau pilih siapa Orgasya Putra atau Sapri yang menjawab Bang Safri aja Bang Safri jarang pulang Bang Safri maaf boleh disini sebentar kalau saya nanya salah mukanya dicoret ya iya diitamin mukanya cuman gue bingung diitamin gimana orang diitamin Bapak berarti memang Bapak tahu siapa yang harus mukanya dicoret oke Bapak Bang Safri dengarkan pertanyaan dari Selena Lemes silahkan ladies and gentlemen ada anak gadis ngemutin semen bertemu lagi dengan jedar menggelegar berikut lagu yang akan saya persimpakan untuk kalian semua lagu yang sangat jedar ini dia bawalah diriku oh sayang ku ingin selalu bersamamu tak senggup lagi diri ini berpisah denganmu kasih berikut lagunya terima kasih oke terima kasih Selena Lemes mudah mudahan mudah-mudahan kalau dia jodoh saya tolong sembuhkan otaknya oke peraturan yang gini kalau salah kita co tapi kalau Bang Safri bener dua orang yang mencoret ini akan dicoh gimana sih dua orang yang mencoret itu akan dicoh gak aci gak aci tadi tadi Mari Bet ngomong apa kamu kok gitu banget sih gini-gini kan aku calon kamu diopri calon apa calon kecantikan oke silahkan dijawab Bang Safri sebentar kenapa kunyuk bakarnya mau krimnya silahkan Bang Safri dijawab hai 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 ada angin nih ada angin ada angin kecil lagunya Armada Armada ya judulnya Armada soal aku Oke coba kita dengarkan ini dia musiknya oke satu kita lebih untuk Bapak di media cintaku sayangku kasihku diserahkan hanya kepadamu semoga Tuhan meresui aku tak ingin meniksa lagi seperti dulu yang pernah ku alami aku tak mau sakit hati lagi yang sakitnya ku rasakan sampai detik ini Oh Tuhan beri petunjumu untuk mendapatkan kekasih yang tulus mencintai ku aku disini tetap menanti tak mau pergi tak mau pergi aku disini tetap menanti seperti manusia luar yang berharap kau terima cintanya aku tak mau sakit hati lagi yang sakitnya ku rasakan sampai detik ini selamat menikmati 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 close' top top bapaknya bapaknya mau dong nih rayu pakai lagu-lagu gini kalau bisa lagunya campur tenang kamu aku sudah siapin lagu yang paling romantik ya coba kita bikin lagi lagu cicit-cuit ya malam ini tak ada yang menemani seperti malam malam itu panggilannya mungkin boleh tapi nanti ya acara udah selesai bikin itu banget banget kamu ganti aku udah ngasih lagu yang romantis sekarang kamu peluk aku dari belakang sambil nyanyi ya tapi bapaknya merem dulu ya ya ini buat boconya minta maaf ya merem ya udah siap-siap ya aja merem bapaknya merem lama amat peluknya ya 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 Oh 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 Bimiku lembut Tak mampu ku mengecepatkan Saat ku Tadap wajamu Oh, mungkinkah cinta Yang buat ku mati Gairah Bapak Bapak jogetnya asik Begitu saya begini-begini Kayak Bango mau kawin Tara Yes, Rajaku Sebagai pengawal kerajaan Saya minta tolong kamu mencarikan Benda pusaka yang Hiling Hilang Hilang Raja Tolong Raja nggak hilang-hilang sih sama saya kalau ini Nggak bilang-bilang Nanti kalau ada Polisi kebilang loh Ketilang Burung Burung kebilang Ketilang Ketilang Bulat 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 Ada garis hitam Atas bulat Tengah bulat Antaranya ada garis hitam Sepertinya saya tempe yang dimaksud Tahu Saya tahu Tahu Bacem Sebentar aja Saya ambilin Iya Oh disitu Kenapa Raja? Nggak ada uringnya Orang Oh iya Ini dah Loh Silahkan Raja Opi Bertermin Kok kamu ngasih saya cermin? Sebentar aja Raja tolong perhatikan Tadi kan seperti yang Raja bilang Atasnya Bulat Tengahnya Bulat Di antara atas dan tengah Ada garis-garis hitam Wah Bener dong Itu sih ciri-ciri saya sendiri Tapi bukan itu yang saya maksud Jadi yang dimakdus apaan? Yang dimaksud Yang dimaksud Yang dimaksud apaan? Oh maaf salah Raja Tapi ngomongin ciri-ciri yang tadi Raja Opi emang nggak malu ya? Perutnya kok sampai bulat begini? Sebagai Raja harusnya gagal dong ya nggak? Kayak saya dong nih tuh Perut rata tuh Ya sebenernya sih gue pengen punya badan kayak lu Langsing kencang cuma bagaimana caranya? Jadi Raja Opi pengen kayak saya? Iya Saya selalu jaga badan Biar tetap langsing dan kencang Mau tahu pakai apa? Pakai apa? Berkat Thermolat Plus Raja Opi Iya Ini Thermolat Plus Suplemen pelangsing yang bisa menurunkan berat badan sekaligus mengencangkan tubuh Wish Betul sekali Raja Raja Thermolat Plus ini terbuat dari ekstrak herbal alami Yang bekerja dengan mekanisme kerja 4 in 1 Wish Betul banget tuh Raja Opi Ini bisa Betul banget Raja Opi Ini bisa mengurangi nafsu makan dan rasa lapar Kemudian menghambat penyerapan lemak Jadi perutnya nggak buncit lagi deh Dan nggak cuma itu aja Raja Terus membakar lemak yang ada di dalam tubuh menjadi tenaga Nah yang paling plusnya nih Ingat yang paling plusnya buat teman-teman yang ada di sini Yang pengen langsing mukanya ganteng kayak saya ya Yang paling plusnya bisa mengencangkan tubuh Seperti ini tuh Kenceng jadinya Nggak salah gua pilih lu jadi pengawal kerajaan Iya dong Udah terbukti Badannya oke Gerakan lu juga Energic Cepuk tangan dong Betul banget Raja Opi Karena ini terbukti ecah Efektif Cepat dan aman Kalau gitu Biar perut saya nggak buncit Saya juga Mau minum Thermolite Plus Cepuk tangan Coba saya mau coba suaranya di sini Penonton Penonton Minum Thermolite Plus Ventolin ration impis Los Fenugn jersey Kok taruh Dari mana Inentara Oh一点 Bapa bukan Tara Siapa Pak Tarno laurentun Selamat menikmati! 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 cantik-cantik eh kenapa ada kopling bajai baju lo ijo-ijo kayak lontong ngapain lo gue lagi baca pengumuman lo teriak-teriakin pen-pen saya pak obi kenapa hajar langsung 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 masak air masak air adik marmut sapri lo jangan sogan muka lo ke semut bulat paduka pangeran ada apa dan pak lalo paduka jadi saya sudah mendapatkan info tentang siapa pencuri dari pusaka kerajaan siapa yang berani-berani mencuri pustaka dari kerajaan kenyat-kenyat yang mencurinya ciri-cirinya adalah bukan saya masa kerajaan sampai saya begini ciri-cirinya adalah ada senyum ada cintamu ada hasratmu ada kenisku itu terakhirnya kumis lagi Pak mungkin ini pasti saya terus sekali lagi nih coba kita mencurinya ciri-cirinya adalah ini pasti benar abang 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 kumis suara ingatkanlah aku ujaan hatiku aku disini menunggunya masih berharap malanya nggak botak ada apa istriku ah suamiku Kakanda ih ada apa saya menemukan ini di kamarku ini saya yakin adalah bukti bahwa ada orang yang sudah menyunduk ke kamar kita dan mengambil pusuka itu aku ngaku kolir siapa ini tapi sebentar dulu berarti sudah ada berani masuk ke tempat kekerajaan betul ajar kurang 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 beraninya harinya masuk 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 tidak buksik buksik ada semua kalian semua ni aja aja ada ada berarti berarti sudah berani malingnya bacem bacem hari ini adalah hari jangan langsung lempar ngomongnya jangan dibalik tapi jangan dilepar dulu eh gini caranya berarti hari ini adalah hari apa berarti hari ini adalah hari saya pulang pada pulang pada pindahku dapatkah kami bisa memperkasih dunia set selamat menikmati padaku untuk ke pacarku dunia heran tidak berhenti apapun pake bau cewek segala lo ditidur siapa nih siapa padaku segala pada kepalanya bang sabri bahasa bang mataka mataka kalau lu pas apa kayak ketek mandor naik ketek terus tidur jangan so ganteng mungkin lu ke ketek mandor aku akan tahu ada mencari satupun untukku aku akan tahu bisa berkabarkan kepadaku secara pulang yang datang ke studio terima kasih banyak ya teman-teman yang di rumah pasti juga terima kasih banyak mohon maaf kalau ada salah-salah kata berbuatan pastinya insyaallah sore ini pemirsa di rumah dimanapun berada bisa terhibur dan mendapatkan energi yang positif sekarang saya akan menyanyikan lagu itu buat kalian semua yang ada dimana surat cinta itu lagu tiga kali menang Emmy Award siapa itu ada yang mau main saya menyanyi lagu apa ya kurang kita berbasa basah 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 turutku ah 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 menyentuh kabut manis 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 magut ah 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 menyentuh syatu basah diri ini basah hati ini kasih dan sayangmu menyilami hidupku bahwa baik kau mandi madu ah 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 mandi madu ah 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 oh 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 ah Kau taburkan sejuta pesona, dirimu tak dapat lupa khas. Kau sirami, bersamilah cinta, duapun kini bekarlah sutra. Manis-manis cintamu, manis-manis kasihmu, kini-kini bagaiman dimadu. Basah-basah-basah sedutu, menyentuh kedudu, manis-manis, manis-manis. Ah, 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 menyentuh syahdu, basah diri ini, basah hati ini, kasih dan... Terima kasih sudah menonton!